Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah mabad Kita lanjutkan kembali Katsian usul usul usulna Kaya jahil imam rahmat ibn hanbal rahimahullah Kala rahimahullah Wa qitalul lususi wal khwarij jahil Memerangi para pencuri terampok Dan juga orang-orang khwarij yang memperhentak pada penguasa muslim yang sah Jahil boleh Nah Jadi Di dalam prinsip ini Hukuman bagi para prampok Atau Bajak laut Atau Atau Para preman-preman di jalan itu Adalah Kita Diperangi Nah Termasuk Khwarij Para pemberontak Terhadap Penguasa muslim yang sah Mereka tetap boleh diperangi Tentunya Di bawah Komando penguasa muslim Yang sah Nah Sekarang ini ada Dragan apa ini Primanisme ya 6 Penuh Operasi Primanisme Jalanan ya Priman-preman jalanan yang suka bikin onar Suka Merampok uang Suka Mengganggu Nah Masuk Masukan anti-teroris Nah itu termasuk anti-Hwarij Ya Kalau mengsasarannya benar Fadak Itu yang dimaksud Maka Al-Sunna wal-Jama'ah mendukung penugerakan itu Karena itu Boleh Sebagai hukuman Kita Kata Syekh Rami bin Hadi' al-Mudkhadi Habidu wa ta'ala Bukan Al-Qatlu Jadi kita Memerangi mereka Tidak niat membunuh mereka Tapi niat Memberi pelajaran Sama mereka Supaya kapok Kamu masuk pemerintah Harusnya Tidak sampai membunuh mereka Suka Dengan apa ini Memberi pelajaran Sama mereka Tembak Kakinya Atau Kentungi dia Naam Parakofikum Tapi kalau ternyata Sampai Terbunuh Karena memang Dalam Penumpasan Penumpasan Gerakan Separatis Atau Operasi Melawan Para Berman Dewan Jalanan Perampok Bandit-bandit Bajak laut Itu setidaknya Risiko juga Terbunuh Tidak 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 Yang penting Niatnya Tidak Membunuh Maka Tidak Berdosa Harus Sampai Mereka Tidak Bunuh Bahkan Disebutkan Alai Imam Ahmad Kalau mereka Ternyata Mengancam Keselamatan Jiwa kita Khususnya Ketika kita Berada di Barisan Pasukan Penguasa Yang menumpas Gerakan-gerakan Separatis Seperti itu Ternyata Bandit-banditnya Atau Pereman-peremannya Atau Perampok-perampoknya Atau Para Anggota Kewaris Tadi itu Mengancam Nyawa kita Atau Memaksa Merampas Harta kita Baga dia Boleh Untuk Berperang Dengan Orang itu Dalam rangka Menjelamatkan Jiwa dan Hartanya Dan Melawan Dengan Apa yang Ia mampu Nah Wale Salahu Ida Barokuh Autarokuh Ayat Lubahun Kalau Perampoknya Atau Warisnya Tadi itu Kabur Karena Kalah Ya Maka Tidak perlu Untuk Mencari Jejak Mereka Atau Mengejar Mereka Ya Mereka Setelah Bapak Belur Terluka Sudah Lumayan Walayat Tapi Wa'at Tidak Belum Mengikut Jejak Mereka Lai Sari'ah Hadin Ilal Imam Awlatul Muslimin 6 Hal itu Tidak Belum Dilakukan Penumpasan Penumpasan Semacam Itu Oleh Seorang Pun Terjuali Penguasa Kau Muslimin Yang Sang Tidak Person Awasanya Menumpas Kehakan Separatis Tetangga Tetangganya Dibunuhi Sendiri Jadi 6 Ini Maksadanya Lebih besar Dia harus Dibawa Komando Penguasa Tugasnya Dia adalah Menjaga Dan Membela Diri Di tempatnya Masalah Ngejar Dan sebagainya Itu Bukan Tanggung jawab Dia Penguasa Mengejar Silahkan Anda Sudah Cukup Disitu Saja Dan Harus Punya Niat Semampunya Tidak Membunuh Seorangpun Dari Orang Khwaris Atau Apa namanya Itu Para Prambok Upati Itu Kalau Orang Khwaris Atau Prambok Prambok Itu Mati Di tangannya Ketika Dia Membela Keselamatan Dirinya Di Medan Laka Menjauhkan Menjauhkan Orang Yang Terbunuh Tadi Ya Naam Dari Surga Tapi Kalau Yang Membela Dirinya Tadi Itu Yang Terbunuh Dalam Keadaan Semacam Itu Dalam Keadaan Membela Dirinya Dan Haktanya Rejaut Lahu Shahada Kami Harap Dia Mendapatkan Mati Shahid Kama Jaa Fila Hadith Sebagaimana Disuputkan Dalam Hadith Hadith Wajami'i Al-Athar Fihada Wajami'i Al-Athar Fihada Innama Amara Fih Talih Semua Ashar Yang Menyebutkan Masalah Ini Hanya Menyebutkan Perintah Untuk Memeranginya Walam Yukmar Bikotri Dan Tidak Memerintahkan Untuk Membunuh Wal Tibari Dan Tidak Pola Mengikuti Jalan Kanya Wal Yujizu Alay In Suria Aw Kan Carihan Dan Tidak Boleh Dicincang Naam Jika Memang Khawar Jadi itu Kalah Aw Karena Jarihan Atau Terluka Apalagi Mereka Di Bantai Sekalian Ya Nah Wa In Akhadahu Asira Falaisalahu Ayabtulahu Dan Kalau Mereka Tertawan Jadi Tawanan Maka Tidak Boleh Dibunuh Walayuqim Alil Had Dan Juga Tidak Boleh Kemudian Diberi Hukuman Hukuman Tertentu Walakin Yaraf'a Amru Ilama Walahu Fahakam Afihi Tetapi Urusannya Disahkan Kepada Penguasa Muslim Dan Terserah Penguasa Muslim Mujukum Apa Kita Kalau Memang Berhasil Menangkap Para Teroris Rampok Perampok Dan lain Sebagainya Itu Terahkan Pada Perak Pemajib Jangan Kemudian Diadili Sendiri Nah Terserah Nanti Keputusan Pemerintah Ya Mau Eksekusi Mati Atau Mau Dibenjara Semua Hidup Mendapatkan Nah Berkofikum Terserah Penguasa Muslim Kita Enggak Boleh Ikut Ya Apa yang kita Baca Tadi Adalah termasuk Prinsip Alusna wal Jama'ah Bahwasannya Alusna wal Jama'ah Itu Tidak Suka Teror Dan Mereka Juga Bukan Teroris Bahkan Alusna wal Jama'ah Ini Anti Teroris Dan Siap Menjadi Pasukan Anti Teroris Bersama Penguasa Muslim Yang Sah Nah Dan Hukuman Bagi Para Teroris Atau Orang Warij Atau Para Rampok Jalanan Atau Preman Preman Itu Adalah Jepangi Hukum Masanya Jepangi Yang Tidak Dibunuh Tapi Kalau Dalam Memerangi Mereka Itu Sampai Terjadi Pembunuhan Terhadap Mereka Mereka Tidak Berdosa Bagi Para Penumpah Segalkan Mereka Mereka Melawan Pakai Bom Kalau Kita Tidak Menyelamatkan Diring Bom Juga Terpaksa Atau Tidak Sengaja Bunuh Mereka Gimana Lagi Namanya Sedang Perang Tapi Kita Tidak Punya Niat Niat Membunuh Niatnya Jemaah Apa Ini Memerangi Kemudian Kalau Mereka Kabur Menurut Aturan Syariat Dibiarkan Mereka Bukan Orang Kafir Ya Nah Karena Sudah Cukup Kalau Kabur Berarti Mereka Apa Ini Telah Kalah Ya Terpukul Mundur Mungkin Kabur Sambil Membawa Luka Luka Yang Menyakitkan Ya Itu Cukup Seperti apa Ini Hukumannya Dan Kalau Mereka Aceh Yang berhasil Ditangkap Maka Tidak Boleh Kita Bunuh Seenaknya Ya Kita Serahkan Kewada Penguasa Mersih Mengsah Terserah Nanti Diputuskan Hukum Apa Yang penting Tidak Bermain Hakim Sendiri Dengan Alasan Boleh Memberangi Waris Atau Para Pencuri Dan Pampuk Jalanan Yang Lainnya Baratuh Nah Hal Ini Berdasarkan Hadis Yang Dirwetkan Oleh Imam Muslim Nomor 140 Pas Ditanya Oleh Seorang Lagi Bagaimana Pendapat Anda Wai Rasulullah Kalau Ada Seseorang Yang Tidak Merampas Hartaku Rampas Merampas Hartaku Jangan Kasihkan Hartam Kalau Fahing Kotalani Bagaimana Kalau Dia Berusaha Menyerangku Kalau Kotil Balas Serang Dia Kalau Fahing Kotalani Bagaimana Kalau Dia Sampai Membunuh Kuala Fahantasyahid Engkau Matasyahid Kalau Fahing Kotalani Bagaimana Kalau Saya Membunuh Dia Karena Membunuh Diri Kuala Finnar Dia Nanti Akan Dihukum Hintrakan Jadi Termasuk Dalam Hal Ini Tidak Ada Kisos Kalau Sampai Pembunuhan Itu Terjadi Dalam Acara Penumpasan Gerakan Pemberontak Atau Separatis Atau Melawan Permen-permen Jalanan Ya Tidak Ada Istilah Ini Kisos Harikafikum Enam Sini terdapat dalil juga bahwasannya orang yang mati dalam keadaan membela dirinya karena didolimi atau membela hartanya karena mau dirampas Naam Bukan syaykh Syarambi bin Hadi Al-Mutkhali Dalam Sulu Sunnah menyatakan Termasuk membela Istri dan anaknya yang didolimi sama seseorang Atau keluarganya Naam Dimasukkan dalam bab ini Kalau sampai dia terbunuh Mati syahid Kalau sampai dia membunuh Maka yang dibunuh tadi itu Maka tempatnya Dan dia tidak berdosa Karena membunuh orang Saya juga tidak dikisos Karena membunuh orang Tapi itu Membelajari Ya Berdasarkan hadis yang diriwati oleh Tirmidhi Naam Surikan Syahilbani Dalam Suri Sunnah Tirmidhi Hadis nomor 1421 1421 1421 Bahwa syahid Dan para siapa yang mati Dalam rangka membela agamanya Maka dia juga mati syahid Frankovikum Kalau matinya itu di medan pertempuran Melawan orang kafir Maka diperlakukan sebagaimana Suhadak yang lainnya Tapi kalau matinya itu di jalan Tidak di medan pertempuran Nah Frankovikum Maka ini Hanya dihukumi Seperti orang yang mati syahid Tetap dimatikan Tetap apa ini Disolatkan Naam Frankovikum Tetap di kafani juga Neteth Frisanya zama Jangan antara Jangan antara Quran Kalah rahimaa Allah wala nasyhadu li ahadin wala nasyhadu ala ahli al-qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannah wala na' kita tidak boleh langsung menyatakan syahadah seorang itu surga tempatnya atau neraka bagi yang masih muslim dengan sebab amalan yang dilakukannya narjulis salih kita mengharap kebaikan untuk yang matinya dalam kondisi baik wa nakhafu alaihi wa nakhafu alal musli al-mudnid dan kita mengkhawatirkan keselamatan orang yang matinya dalam kondisi berdosa wa nakhafu ala rahmatullah dan kita mengharap rahmat Allah untuknya ini permasalahan asyhadah bil jannah wa bin nar berisip alusna wal jamaah tidak boleh mengklaim seorang muslim sebagai penghuni surga atau sebagai apa ini penghuni neraka dengan sebab amalan yang kita saksikan kalau orang kafir mati kafir jelas alunna doang mati alunna tapi kalau yang mati itu muslim apapun jenis amalnya kita gak boleh bilang dia itu alul jannah atau alunna ada yang mati dalam kondisi sedang sholat wah syahid alul jannah gak boleh ada yang mati dalam keadaan mabuk wah ini min ashabi jahannam ya gak boleh selamat dia matinya masih muslim gak boleh dipastikan semacam itu faraqafikum apa masalah semacam ini ternyata dijelaskan ala syaykh rabi bin hadiyah al-mutkhaliyah habidu wa ta'ala kalau untuk yang kafir maka boleh langsung kita takyin orang itu alunna tapi kalau muslim maka tidak boleh hukum asalnya dijelaskan dalam syara'af kita tohawiyah hawasannya dalam masalah syahadah bil jannah para ulama salaf ini ada tiga pendapat kita tidak boleh mengatakan seseorang itu sebagai alul jannah kecuali para nabi kalau para nabi dan rasul langsung kita pastikan hum alul jannah selain mereka tidak boleh kita pastikan ini pendapat dari imam al-abuzza'i jadi tidak boleh siapapun orangnya hata suhabat dikatakan ahlul jannah kecuali para nabi dan rasul saja yang bisa kita pastikan sebagai apa ini ahlul jannah pendapat yang kedua adalah pendapat jumlah ulama bahwa kita boleh menyatakan seorang itu sebagai ahlul jannah bila ada yang menjelaskannya setelah pun bukan nabi dan rasul termasuk 10 suhabat yang dikhabarkan oleh rasulullah termasuk alul jannah maka kita bilang abu bakar ahlul jannah umar ahlul jannah usman ahlul jannah ali ahlul jannah dan seterusnya kalau ada nasnya kalau gak ada nasnya kembali ke hukum semula gak boleh dipastikan kalau dia mati kayaknya melakukan amal kebaikannya kita berharap kebaikan lah untuk dia mudah-mudahan Allah swt memberikan dunia kepadanya kemudian yang ketiga disamping boleh kita mengatakan seseorang alul jannah dari kalangan nabi dan rasul dan juga yang telah dinaskan oleh syariat ditambah lagi yang ketiga bila dapat ujian dan penilian dari mayoritas kaum muslim yang baik mu'min yang baik sebagaimana dalam hadis kuali muslim ketika ada janazah lewat kaum mu'minin saat itu langsung memuji janazah ini dengan kebaikan maka rasul mengatakan wajabat wajabat ada laki jenazah yang lain lewat ternyata dijelekan sama kaum minin saat itu maka rasul dia bilang wajabat maka para sohabat diantaranya umar tertanya ma wajabat rasul apa maksudnya wajabat kata rasul wahada asnaitum alai khair wajabat laul jenna yang kalian puji tadi dengan kebaikan maka wajab baginya masuk serga atas pujian kalian sedangkan apa yang kalian saksikan sebagai orang celik tadi itu orang macam baginya untuk masuk neraka sekalipun tidak kekal antum syuhada uwa fil ar kalian ialah saksi saksi Allah yang ada di muka bumi jadi ini diambil jalin oleh pendapatan ketika bahwasanya tidak hanya nabi dan rasul yang bisa kita pastikan sebagai alul jenna tidak hanya para sahabat yang dinaskir oleh rasul luas sebagai alul jenna tetapi setiap muslim yang mati yang mendapatkan pujian kebaikan dari orang-orang mu'min yang baik yang banyak jumlahnya itu juga bisa kita pastikan min alil jenna menurut pendapatan ketiga rupa-rupanya imam Ahmad bin Hanbal dan juga kebanyakan alul hadith memilih pendapatan yang kedua karena kan hadith ini bisa kita bawa kepada nas dari rasulullah santa jenazah yang lewat tadi itu disamping itu yang muji ya lebar sahabat sehingga gak bisa kemudian sembarangan orang ya apalagi di akhir-akhir zaman ini kualitas keimanan yang ada yang kaum muslimin perlu banyak dipertanyakan sehingga pesaksian mereka juga masih belum kuat ya nah raja memang dalam masalah ini adalah pendapatan kedua bahwasannya seorang itu boleh dipastikan sebagai alul jenna tidak ada dari rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala sallam nah termasuk para napi dan rasul dari sinilah yukhanabudin a'uzakum wah termasuk prinsip alusuna wal jamaah tidak boleh langsung menghukumi orang itu sebagai syahid karena kalau sudah bilang syahid itu berarti kira jenna nah tidak boleh kecuali yang memang sudah dinaskan oleh rasulullah sallallahu alaihi wa'ala wa'ala sallam wah ini perang di jalan Allah kok iya tapi jangan bilang langsung dia itu syahid yang benar bagaimana ya kita berharap dia mati syahid dan mendapat kerunia Allah subhanahu wa ta'ala apalagi sahabat diberi gelar asyahid fulain begitu wah ini melanggar prinsip alusuna wal jamaah mengapa hal ini disebutkan dalam musul sunnah ya karena memang adul awal wal bidha lain prinsipnya mereka dengan mudahnya menghukumi orang itu syahid na'ad apalagi kalau yang ngomong kiyainnya syahid Allah wakbar syahid nah apa ini terlalu cabah dalam nilai ya sampai menyebutkan sekian banyak jiri-jirinya matinya tersenyum nah baunya wangi ya semuanya itu itu bukan dalil bolehnya mengklaim orang itu mati syahid secara pasti ya na'ad tapi hati itu menunjukkan bolehnya kita berharap kebaikan untuk orang itu yaitu mudah-mudahan orang ini matinya khusus khutimah mudah-mudahan orang ini diberi syahada oleh Allah swt salah demikian tidak langsung kemulia diklaim saya yakin dia syahid titik kalau bukan syahid apalagi yang layak diberikan kepadanya nah ini semuanya bertolak belakang dengan prinsip al-sunnah wa'il jama'ah tarakufikum nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita lanjutkan beberapa prinsip-prinsip yang lain yang masih banyak ada kesempatan yang akan datang wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala